Karung daun sintrong hanya bisa dijual seharga 10.000 rupiah saja. Padahal harus berjam-jam mencarinya. Belum kalau hujan turun seperti hari ini, tapi belum hujan lagi. Mbak, ke situ Mbak. Ke situ Mbak. Ke situ. Bagaimana Mbak yang ada daun sintrongnya? Meski hujan deras, aku dan Mbak gak mungkin kembali pulang. Padahal aku udah kedinginan nih. Mbak, ini tuh kalau daun sintrong, harganya berapa? Ke mana Rp. 200. Ternyata seikat segede gini kata Mbak, itu dijualnya cuma Rp. 200 ya Mbak. Akhirnya hujan mulai reda. Aku dan Mbak melanjutkan lagi mencari daun sintrongnya. Sekarung daun sintrong hanya bisa dijual seharga 10.000 rupiah saja. Padahal harus berjam-jam mencarinya. Belum kalau hujan turun seperti hari ini. Sepertinya uang 10.000 gak pantas untuk membayar perjuangan Mbak mencari daun sintrong. Tapi Mbak gak punya pilihan lain. Kehidupan harus terus berjalan. Baginya seikat daun sintrong adalah penerus kehidupannya esok hari. Sudah hampir satu jam mencari daun sintrong. Tapi aku dan Mbak baru bisa mengumpulkan sedikit daun sintrongnya. Padahal badan sudah kedinginan. Untung Mbak mau aku ajak istirahat sebentar. Gak apa-apa Mbak. Cuma dapet sedikit gak apa-apa. Gak apa-apa. Di usia tuanya, Mbak gak punya banyak mimpi. Ia hanya berharap dapat memenuhi kehidupan keluarganya esok hari. Tapi aku sungguh merasa bersalah karena gak banyak membantu Mbak hari ini. Mbak tadi kata Mbak, Mbak gak punya uang buat beli beras. Makanya dia gak nyari daun sintrong. Tapi hari ini gue gak berhasil bantu Mbak untuk dapetin duit. Karena daun sintrong yang gue cari sama Mbak tadi gak bisa dijual karena memang cuman sedikit. Mbak, kalau tidak aku ya aku gak bisa bagi Mbak cari uang hari ini ya Mbak. Gak apa-apa ya Mbak. Hujan yang setiap hari turun membuat Mbak susah untuk menjemur coklat.